Halo people with the spirit of learning disini kita telah memiliki project ya dan di android studio ini kita juga memiliki project tapi berbeda ya hujan ya nah mungkin saya akan close dulu saya akan membuka project yang sama aja ya di bagian desktop nah disini ya biar satu project sama yaitu kc.kcapp ya sorry oke nah udah sama ya semua ya oke sekarang gimana caranya untuk melakukan instalasi emulator atau sorry melakukan instalasi aplikasi flutter kita di emulator jadi pastikan kalian sudah memiliki satu emulator nah saya akan mulai dari android studio terlebih dahulu disini saya tinggal klik play tapi pilih dulu ya kita pilih nah oke seperti ini saya sudah memiliki satu emulator lalu tinggal di play aja lalu dia akan menjalankan project flutter kita ke android emulator oke jadi disini sudah berjalan ya nah disini kan ada title ya yang di bagian my homepage ini itu bisa kita ubah misalnya menjadi disini kc oke lalu kita melakukan hot reload jadi kalau hot reload ini akan lebih cepat ya tanpa harus ngebuild ulang oke jadi semuanya tinggal di reload aja tapi ini memiliki suatu batasan ya kalau perubahannya ini perubahannya tidak terlalu banyak ya bisa kita gunakan hot reload tapi kalau misalnya kayak penambahan modul atau bahkan merubah di bagian pub spec ini itu kita tidak dapat melakukan hot reload mau gak mau kita harus rebuild ulang oke dibangun ulang ya dan ini bagaimana cara kita menjalankan aplikasi kita di bagian android emulator tapi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menjalankannya kalau kita menggunakan visual studio code nah untuk di visual studio code nya sendiri kita bisa menjalankan proyek tanpa harus menggunakan android studio tapi tetap menggunakan android emulator jika kita tidak menggunakan real devices nah seperti itu ya jadi ini title nya sudah berubah sendiri ya karena kita telah merubahnya di bagian android studio sebagai contoh misalnya disini saya rubah lagi misalnya save your treasure oke kita simpan nah ini belum ada perubahan kenapa? karena kita belum melakukan yang namanya itu adalah hot reload fitur dari visual studio code dan disini juga telah berubah ya save your treasure nya tapi proyek nya belum kita jalankan oke jadi kita akan coba jalankan di visual studio code ya nah untuk menjalankannya pertama kita pilih main.dart nya lalu disini ada namanya debugging oke run and debug dart nah setelah itu dia akan mencari android sdk yang tersedia di laptop atau komputer kita dan juga kita juga pastikan telah membuka satu android emulator ini sebagai target device kita dan disini sudah terlihat bahwa ada perubahan pada emulator kita yang akan bersiap untuk melakukan proses pembangunan atau build aplikasi oke ini ada tawaran ya not now oke jadi ini sama seperti dengan android studio visual studio code ya begitu kita ubah misalnya disini money clubs oke kita simpan kita save aja gak usah di reload dia akan merubah seperti ini oke saya coba rubah lagi di bagian yang push button ya you have saved many times nah dia akan berubah seperti ini oke jadi sebenarnya kalau kalian memang tidak dapat menggunakan android studio kalian masih menggunakan visual studio code tapi pastikan kalian memiliki satu android emulator saja sudah cukup oke dan untuk ios development itu akan berbeda lagi sekarang kita fokus ke android terlebih dahulu oke people with spirit of links sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati